Saudara padatnya pengunjung yang berwisata di Pantai Laguna mengakibatkan sampah bertebaran di sepanjang kawasan pantai. Beberapa pengunjung pun turut kecewa. Memasuki libur panjang Hari Raya Idul Fitri ini, di beberapa tempat wisata tampak dipadatin pengunjung yang berasal dari dalam dan luar Kabupaten Kaur. Tadi Kabupaten Kaur, Pantai Laguna pun diserbu wisatawan. Padatnya pengunjung ini mengakibatkan sampah pun menumpuk di sepanjang pantai dan beberapanya berserakan di atas indahnya pasir Pantai Laguna. Akibatnya beberapa pengunjung pun kecewa dengan buruknya pelayanan manajemen Pantai Laguna. Salah seorang pengunjung Dewi yang merupakan pengunjung dari Kabupaten Bungkulu Tengah mengatakan bahwa Pantai Laguna ini memang masih asri dan alami. Pantainya pun sangat indah, akan tetapi kebersihan pantai harus lebih ditingkatkan. Karena potensi Pantai Laguna sudah terkenal di Provinsi Bungkulu. Senang sekali ya kami melunjung dari Benteng, mendapat ke Pantai Laguna, asri. Selamatannya masih oke lah. Ya, seperti ini gak kalah saingan juga ya, cuman terus ini aja kalau bisa ditingkatkan lagi lah kebersihannya. Hasil pantauan TVRI, para pengunjung Laguna ditarik-tarik bervariasi per pengunjung yang masuk ditarik retribusi dari Rp10.000 hingga Rp25.000 per pengunjungnya. Untuk tarik parkir per mobilnya ditarik hingga Rp10.000 dan untuk motor sebesar Rp5.000. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gusti Arasa, TVRI Bengkulu melaporkan.